Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, saya Donny De Geyser. Sejumlah fraksi di DPR berubah sikap terkait revisi Undang-Undang KPK. Fraksi yang awalnya setuju revisi berbalik menentang revisi. Bahkan dua fraksi yang menolak revisi meminta pembatalan sidang peripurna DPR yang akan membahas revisi Undang-Undang KPK. Betulkah kekuatan pendukung revisi Undang-Undang KPK melemah? Kita akan membahasnya, di studio telah hadir Wakil Sekjerm DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dan penggamat politik Jay Kristiani. Namun pemirsa sebelum dialog kita akan simak dulu tayangan yang berikut ini. Rapat peripurna DPR yang sedia nyebar langsung hari Kamis batal digelar. Rencananya, salah satu agen rapat tersebut yakni menetapkan pembahasan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai inisiatif DPR. Rapat badan mesyuarah yang dipimpin, pimpinan DPR, pimpinan praksi dan juga komisi memutuskan untuk menunda sidang paripurna. Rencananya, sidang paripurna baru akan dilaksanakan pada hari Kamis, minggu depan. Ketua balik DPR yang juga anggota Praksi Gerindra, Supratman Andi Aktas mengungkapkan, Praksi Demokrat dan Praksi Gerindra lah yang mengusulkan agar paripurna diundur. Partai Gerindra tidak sendiri lagi ada kawan dan mudah-mudahan kita mengajak kepada semua yang lain juga untuk bersama-sama dengan Partai Gerindra untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Dalam rapat badan legislasi DPR tentang revisi Undang-Undang KPK Rabu Malam, hanya ada satu praksi yang tegas menolak revisi Undang-Undang KPK, yakni Praksi Partai Gerindra. Sementara sembilan praksi lainnya menyatakan mendukung revisi Undang-Undang KPK segera dikulirkan. Meski demikian, sudah ada tanda-tanda sejumlah praksi berubah sikap, seperti Praksi PAN yang dalam rapat balik menunjukkan sikap berbeda dari sebelumnya. Bahkan Partai Demokrat dengan tegas menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudeno menginstruksikan seluruh anggota Praksi Demokrat di DPR untuk SEP KPK. Di malam tadi pagi bersama Ketua Umum saya Pak SBI, Bapak tegas, kenapa kita menolak? Karena belum waktunya sekarang merevisi Undang-Undang KPK. Karena sangat sensitif. Kenapa sensitif? Karena rakyat masih sangat menghormati, mendukung KPK. Apapun kita harus bersama-sama rakyat, itu pesan Bapak. Karena itu kami menolak. Ada satu suara yang menolak? Oh, satu suara yang menolak. Setelah Praksi Partai Demokrat, giliran Praksi PKS goyah. Praksi PKS DPR memutuskan menolak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang saat ini tengah digodok badan legislasi. Dengan sikap Praksi PKS ini, ada tiga Praksi DPR yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Setelah PKS, Praksi PAN pun ikut goyah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkip Lihasan mengungkapkan, PAN belum memberikan sikap resmi akan mendukung atau menolak revisi Undang-Undang KPK. Ini kan proses. Nanti pada saatnya kan ada pembahasan bersama. Kalau memang sampai ke sana dengan pemerintah. Di situ semua pihak diajak bicara yang mana. Kalau sekarang ada yang menolak, ada yang tujuh. Nah, teman-teman di DPR mengatakan dulu yang empat itu KPK pembinaan itu tujuh. Lima-limanya tanya-tanya. Nanti proses kan. Pemerintah bagaimana sikapnya. Lalu kita tanyakan kepada KPK, kalau keberatan yang mana, atau keberatan yang semua, di situ kita menurunkan. Lalu seperti apa nasib revisi Undang-Undang KPK di DPR? Mungkinkah itu berarti upaya pelemahan KPK semakin melemah? Bagaimana nasib KPK ke depan pemirsa? Kita diskusikan dengan Didi Irawadisam Syudin dan Jay Kristiani. Bapak-bapak terima kasih bergabung bersama kami. Pak Didi, ada angin apa Parti Demokrat tiba-tiba berubah haluan ini? Saya kira saya harus luruskan. Sama sekali tidak berubah ya kalau melihat perjalanan panjang sejarah Demokrat. Kan mengenai isu revisi ini sudah lama. Sebelum periode ini juga, pada saat saya sempat di DPR, di Badan Legislasi dan Komisi Tiga, itu dua kali terjadi upaya-upaya perubahan. Nah, Parti Demokrat, sekali lagi bukannya anti dan tabu akan revisi perubahan ke hal yang lebih baik. Persoalannya adalah substansi, kontennya. Konten yang menyangkut revisi ini yang menjadi permasalahan. Soal, apa namanya, kalau memang itu revisi baik, kenapa kita nggak dukung? Kan kita pengen KPK yang kuat, KPK yang bermartabat, disegani, siap sikat korupsi, berantas korupsi. Cuma kalau kita lihat konten yang ada sekarang, isi dari revisi ini, yang setelah kita lihat nih, kita pelajari, kok ini arahnya justru tidak baik bagi KPK ke depan, ya jelas kami menolak. Kalaupun ada di balik kemarin, di balik ya, yang seolah-olah setuju itu pendapat pribadi. Tidak mewakili fraksi dan partai. Fraksi tentu, pendapat DPP pada Demokrat, kan disampaikan di paripurna. Bukan itu pendapat pribadi mereka. Tapi kan anginnya cepat sekali. Pada waktu pagi menolak, setuju? Tapi kan bukan pendapat resmi dari fraksi, pendapat perorangan. Karena Demokrat sangat demokratis, ya biasa ada diskusi, ada dinamika. Artinya ini setelah ada instruksi langsung dari Ketua Umum? Sebenarnya kita dari jauh-jauh hari, ya, tapi yang saya sayangkan begini, di dalam menurut informasi kawan-kawan yang ada di DPR ya, teman di DPR, mengenai pembahasan ini, ini kan harusnya ya, harusnya ada di naskah akademik, dan lalu membuka ruang diskusi, diskursus publik yang mengundang para tokoh-tokoh, akademisi, para pemerhati masalah korupsi, dan sebagainya, tokoh masyarakat, sampai masyarakat paling bawah pun harusnya dilibatkan. Nah ini saya lihat semua serba cepat, serba dadakan, sehingga... Seperti gerakan bawah tanah begitu ya? Sehingga ya jadinya begini gitu ya, tidak ada kesiapan dan sebagainya. Dan ternyata dalam waktu yang dadakan, kita pelajari mendadak juga ya, kita lihat poinnya kok, perlemahan masih ada. Padahal beberapa bulan yang lalu kan kita sudah, sudah, apa namanya, ini jadi polemik yang luar biasa. Kalau saya meminjam statement Anda tadi, bukan revisinya yang menjadi alergi begitu kan, tapi substansi atau bahan revisinya begitu. Setelah dipelajari, Anda menyatakan perubahan sikap demokal itu, karena sudah mempelajari substansi revisinya itu sendiri. Setelah kami lihat, beberapa poin, ya sebagai contoh, adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas, ya. Dewan Pengawas, yang diangkat, walaupun ada tim pansel, diangkat oleh Presiden. Ini jelas tanpa kita mendahului hal yang negatif. Ini akan rawan disalahgunakan oleh kekuasaan. Kok ada Dewan Pengawas? Bagaimana independensinya KPK ke depan? Yang namanya Dewan Pengawas ini kan rawan oleh kekuasaan, entah itu eksekutif, legislatif, bisa saja. Ya, tapi kan tidak ada kekuasaan yang absolut kan? Yang mutlak. Setuju, setuju. Nah, sekarang kan DPR ini kan mitra kerjanya KPK. Fungsi pengawasan maksimalkan saja fungsi DPR dan komisi tiga. tanpa mengambil kewenangan-kewenangan tertentu yang mengganggu independensi dari KPK ini. Kalau kita lihat Dewan Pengawas ini, saya pikir rawan, ya. Mungkin karena mereka membidik juga banyak kolega-kolega Anda yang di parlamen sana, yang akan masuk menjadi bagian agenda KPK berikutnya. Tidak usah dikomentari sekarang. Saya minta pendapatan dulu Pak Kris, bagaimana ini?